Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan berjumpa kembali dengan Enjoy Channel Pada video kali ini kita akan mengulas teman-teman Satu berita yang cukup menarik Bahwa Presiden Jokowi dalam waktu dekat Akan mengubarkan 18 lembaga negara Atau istilahnya adalah merampingkan 18 lembaga negara Kenapa dirampingkan? Tentunya ini menyangkut efektif efesensi sebuah lembaga tersebut Jadi ini akan dirampingkan Kalau menurut saya ini akan diubarkan Tetapi pertanyaannya adalah Apakah Pak Presiden Jokowi juga akan meubarkan BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yang perannya sebenarnya ini tidak begitu juga signifikan Karena kalau kita lihat teman-teman BPIP ini kan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yang mensosialisasikan tentang pengamalan Pancasila Yang menjelaskan kepada masyarakat tentang apa itu Pancasila Bagaimana penerapannya terkait sila-sila yang ada di dalam Pancasila Ini masyarakat bertanya seberapa penting dan seberapa banyak perannya selama ini Karena BPIP menjadi sorotan publik Di mana peran-perannya sebenarnya ini sudah dijalankan oleh MPR MPR itu menjalankan sosialisasi terkait empat pilar kebangsaan Yang pertama adalah sosialisasi tentang Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 Kemudian NKRI dan Bineka Tunggal Ika Empat pilar inilah yang menjadi garapan daripada MPR Di dalamnya ada Pancasila teman-teman Jadi kalau sudah dipegang oleh peran-perannya oleh MPR Apakah masih diperlukan BPIP? Ini yang juga menjadi pertanyaan publik Nah pernyataan Pak Jokowi kemarin Ini di Istana Negara Merdeka Jakarta Menyampaikan akan merampingkan 18 lembaga negara Apakah juga termasuk dengan BPIP? Ini teman-teman yang dinanti-nanti Karena BPIP ini yang disorot Kalau kita berbicara lembaga negara teman-teman Lembaga negara itu adalah lembaga yang Tentunya dibiayai oleh negara Pegawainya ini juga dari Pemerintah artinya ASN Itu adalah ciri dari lembaga negara Tetapi juga ada lembaga negara yang independen Seperti KPU, KPK Ini juga masuk dalam lembaga negara menurut saya Karena juga dibiayai anggaran dari negara Nah teman-teman berbicara dengan lembaga negara ini Yang menjadi sorotan juga adalah Kalau Presiden Jokowi ingin merampingkan 18 lembaga negara Apa sebaiknya tidak diawali dari lingkungan istana dulu Seperti kemarin ada tim ahli dari milenial Jadi anak-anak muda yang dirakut oleh Presiden Jokowi Supaya membantu Presiden Apakah ini juga diperlukan? Kalau kita bicara tentang efesensi anggaran negara Padahal kalau kita lihat Kepresidenan itu sudah punya namanya sekretaris negara Kemudian ada KSP Kemudian ada menteri-menteri yang membantu tugas-tugas dari Pak Presiden Apakah tenaga-tenaga ahli dari milenial ini juga masih diperlukan? Ini yang kalau kita melihat Apakah tidak perlu ini juga dirampingkan Artinya diubarkan Kalau membubarkan lembaga negara tentu Ini efeknya juga besar teman-teman Di tengah pandemi virus corona Di tengah banyak orang ini susah mencari pekerjaan Di tengah masyarakat yang kehilangan pekerjaan Di tengah masyarakat yang Ini listriknya juga naik Kemudian BPJSnya juga naik Terus nanti akan ada perampingan lembaga negara Atau pembubaran lembaga negara Terus bagaimana dengan karyawannya? Kalau itu ASN tentu tidak akan ada masalah Ini bisa dipindahkan Dari lembaga satu ke lembaga yang lain Tetapi bagi tenaga kerja yang masih kontrak Karena dalam lembaga negara tentu ada pegawai-pegawai yang honorer Yang kontrak Yang P3K Jadi pegawai ini dengan sistem kontrak Dengan sistem perjanjian Ini bagaimana nasibnya? Kalau kita berbicara tentang efesensi anggaran Karena lembaga diubarkan tentu Efesensi anggarannya ini akan bisa diminimalkan Jadi yang seharusnya untuk membayar sebuah lembaga itu Untuk membayar lembaga Ini dananya bisa kembali ke APBN Jadi yang kita khawatirkan adalah Akan terjadi PHK Pengangguran yang bertambah Karena walaupun tidak Dirampingkan lembaga negara itu Sebenarnya ini di masyarakat sudah banyak Orang-orang yang kehilangan pekerjaannya Nah teman-teman terkait dengan itu ini ada artikel yang juga mengenai Peubaran 18 lembaga negara Dari CNN Indonesia teman-teman Jokowi bakal bubarkan 18 lembaga negara Banyak juga teman-teman Kita baca Presiden Jokowi Menyatakan bakal bubarkan 18 lembaga negara Jokowi tak memerinci lembaga negara yang dimaksud Namun ia menyatakan Peubaran akan dilakukan dalam waktu dekat Dalam waktu dekat ini ada 18 Ujar Jokowi dalam pertemuan dengan media Pada hari Senin 13 Juli 2020 Ini teman-teman bahwa dalam waktu dekat Akan dirampingkan 18 lembaga negara Bahkan kalau kita melihat laporan di DPR Menurut Kemenpan RB teman-teman Sebenarnya ada 60 lembaga negara yang tidak efektif Tidak efesien Ini ada 60 lembaga negara Dan ini dari pihak DPR ini Mengejar data yang disampaikan oleh Kemenpan RB Lembaga apa saja yang dimaksud Yang ini ada 60 yang tidak efektif dan efesien Jadi kalau Pak Presiden Jokowi ini menyatakan 18 Tetapi Kemenpan RB ini menyatakan Ada 60 lembaga negara Ini yang tidak efektif Tidak efesien Kemudian teman-teman Jokowi mengatakan alasan Peubaran lembaga itu salah satunya adalah Untuk menekan anggaran Anggaran bisa dikembalikan ke kementerian Maupun ke bagian direktorat Jadi kalau kita melihat Lembaga negara dibentuk itu Karena memang dibutuhkan Dan lembaga negara ini diubarkan Ini saya pikir juga tidak dibutuhkan Jadi kalau Pak Jokowi ini masalah anggaran Kalau kita mengatakan Lembaga negara ini dibentuk karena dibutuhkan Lembaga negara tidak dibutuhkan Berarti diubarkan Ini kalau saya melihat Sebuah lembaga negara Karena memang kebutuhan Semakin ramping organisasinya Ya kosnya Kan semakin bisa dikembalikan Anggaran biaya Kalaupun bisa Kembalikan ke menteri Kementerian Ke dirjen Direkturat Direktur Kenapa kita harus pakai Badan-badan itu lagi Ke komisi-komisi itu lagi Katanya Mantan Wali Kota Solo itu Menekankan Ingin agar lembaga negara Yang ada Dapat dibuat Seefesien mungkin Dengan demikian Pemerintah bisa bergerak Lebih cepat Nah ini kita juga setuju Teman-teman Jadi lembaga negara ini Kalau ramping Tidak gemuk Maka Ini bisa berjalan Jauh lebih cepat Sebagaimana Tubuh seseorang Teman-teman Kalau gemuk Ini Berjalannya Atau geraknya ini Cenderung lamban Karena bebannya terlalu berat Tetapi kalau orang itu Langsing Maka gerakannya Akan lebih cepat Makanya Banyak orang yang Gemuk itu Melakukan diet Agar Dia bisa bergerak Lebih cepat Bisa enteng Bisa Badannya lebih Nyaman Ini kalau Orang itu Bisa melakukan diet Demikian juga negara Menurut Pak Jokowi Juga begitu Kalau ini Gemuk Maka akan lamban Tetapi kalau ini Ramping Maka akan lebih cepat Jadi kecepatan Yang diperlukan Nah kalau kita Berbicara kecepatan Teman-teman Kemarin Pak Jokowi Dalam rapat kabinet Juga menyatakan Bahwa Merasa tidak puas Dengan Kinerja para menterinya Yang masih Menganggap Pandemi virus Corona ini Adalah Sesuatu yang Biasa Sehingga geraknya Ini Geraknya adalah Gerak yang Biasa Pak Jokowi Menginginkan Adanya Kecepatan Gerak Jadi menurut Pak Jokowi Ini dari channel Normal Ke channel Yang tidak Normal Atau channel Krisis Jadi ini Yang harusnya Dipahami oleh Para menteri Sehingga geraknya Lebih cepat Maka Maka sebenarnya Saya juga Sepakat saja Kalau Pak Jokowi Ini merampingkan Organ-organ Atau Badan-badan Yang tidak Efektif Ada efesien Yang cenderung Lampan Bergerak Seperti Kalau kita Soloti juga Ada menteri-menteri Kemudian Ada wakil menteri Apakah wakil menteri Itu juga efektif Efesien Padahal Ini sudah ada Menteri Menteri ada Bagian Di bawahnya Ada Stap-stap Kemudian Dibantu lagi Karyawan Yang juga Begitu banyak Apakah masih Diperlukan Wakil menteri Ini saya pikir Juga Perlu dirampingkan Oleh Pak Jokowi Agar Keuangan negara Ini bisa efektif Bisa efesien Itu teman-teman Menurut pendapat saya Kemudian Mantan wali Kota Soli itu Menekankan Ingin agar Lembaga negara Yang ada Dapat Dibuat Se-efesien Mungkin Dengan demikian Pemerintah Bisa bergerak Lebih cepat Jadi Kalau efesien Bisa ramping Maka gerakannya Ini bisa Lebih cepat Benar juga Teman-teman Saya ingin Kapal Sesimpel Mungkin Sehingga Bergerak Lebih cepat Organisasi Kedepan Kira-kira Seperti itu Kata Jokowi Polat-balik Kan saya Sampaikan Negara Cepat Bisa Mengalahkan Negara Yang lambat Bukan Negara Gede Mengalahkan Negara Yang kecil Enggak Kita yakini Imbuhnya Ini Kata Jokowi Jadi Negara Yang cepat Ini bisa Mengalahkan Negara Yang lambat Saya pikir Ya benar saja Teman-teman Yang cepat Bisa mengalahkan Yang lambat Seperti Kalau lomba lari Lomba lari Itu yang Mulai awal Setat Ini kalau Yang lamban Ini mesti Kalah dengan Yang cepat Karena Sprintnya Lebih Cepat Bergeraknya Demikian juga Negara Juga begitu Ini Sepertinya Pemahamannya Ini sama Dengan Kalayak Ramai Teman-teman Bahwa Semakin Ramping Maka Sebuah Pemerintah Ini akan Lebih cepat Geraknya Kemudian Jokowi Beberapa Waktu Lalu Mengancam Akan Melakukan Perombakan Kabinet Atau Resafel Para menteri Ia juga Tak segan Memubarkan Lembaga Negara Nah Ini Teman-teman Kemarin Juga Ramai Di media Itu Tentang Resafel Kabinet Karena Pak Jokowi Ini marah Kepada Para menterinya Yang dianggap Lampan Bergerak Tidak Ada Progres Kemudian Pak Jokowi Berfikir Apakah Akan Meresafel Kabinet Memubarkan Lembaga Ini Yang Kemarin Disampaikan Tetapi Berita Terakhir Bahwa Pak Jokowi Akan Memubarkan Lembaga Berarti Pernyataannya Ini Ada Yang Benar Bahwa Lembaga Akan Dibubarkan Tetapi Masalah Resafel Kabinet Ini Yang Jadi Pak Jokowi Ini Meresafel Kabinet Mengganti Menteri-Menteri Yang Lamban Bekerja Yang Tidak Cepat Ini Juga Ditunggu Oleh Publik Jadi Jangan Sampai Ada Rumor Berita Kemana-mana Tetapi Realisasinya Belum Ada Maka Menteri-Menteri Yang Dianggap Tidak Mampu Menteri-Menteri Yang Dianggap Lamban Ini Juga Sebaiknya Dirapikan Atau Direesafel Rencana Itu Pan-RB Cahaya Kumolo Cahaya Menyebut Ada Banyak Lembaga-lembaga Negara Yang Potensial Untuk Diubarkan Oleh Pemerintah Itu Teman-teman Terkait Lembaga Negara Yang Dalam Waktu Dekat Menurut Presiden Jokowi Akan Diubarkan Pemubaran Lembaga Negara Itu Menurut Saya Ya Sah-sah Saja Tetapi Yang Dipikirkan Adalah Bagaimana Dengan Karyawannya Apalagi Tenaga Kontrak Tenaga P3K Ini Yang Juga Harus Dipikirkan Karena Di Saat Pandemi Virus Korna Ini Sudah Banyak Pengangguran Banyak Kemiskinan Banyak Orang Kehilangan Pekerjaan Banyak Ekonomi Yang Tersumbat Banyak PHK Dari Perusahaan Perusahaan Ini Juga Cukup Besar Apalagi Kalau Kita Berbicara Mengenai Transportasi Udara Ini Juga Memperhatinkan Karena Beberapa Informasi Bahwa Ada Mulai Yang Bangkrut Yaitu Transportasi Udara Penerbangan Ini Karena Sulit Untuk Membiayai Operasional Dari Perusahaan Penerbangan Itu Apalagi Kalau Aturannya Itu Dibatasi 50% Penumpang Jangankan 50% Ada Yang Tidak Mencapai 50% Dalam Pemberangkatan Suatu Pesawat Ini Yang Akan Menimbulkan Potensi PHK Di Sebuah Perusahaan Itu Disamping Itu Teman-teman Pak Presiden Jokowi Juga Akan Hubarkan 18 Lembaga Negara Akan Merampingkan 18 Lembaga Negara Ini Juga Berpotensi Akan Terjadi PHK Bagi Karyawan Non ASN Atau Tenaga Honorer Ini Yang Juga Harus Dipikirkan Masalahnya Saat Ini Kita Berada Di Tengah Pandemi Virus Corona Yang Semua Serba Terbatas Yang Semua Sekarang Serba Sulit Untuk Mencari Pekerjaan Karena Kalau Kita Melihat Teman-teman Bahwa Solusi Untuk Mengatasi Krisis Salah Satunya Adalah Peran Pemerintah Bagaimana Peran Pemerintah Itu Menciptakan Lapangan Pekerjaan Sebanyak-banyaknya Di tengah Pandemi Virus Corona Di saat Perusahaan-perusahaan Swasta Ini Lesu Di saat Perusahaan Swasta Ini Banyak PHK Ini Sebaiknya Pemerintah Itu Menciptakan Lapangan Pekerjaan Apalagi Kalau Pemerintah Bisa Membuka Pendaptaran Tenaga Honorer Kemudian ASN Ini Jauh lebih Bagus Supaya Pengangguran Ini Bisa Terkurang Artinya Ciptakanlah Pekerjaan Bagi Rakyat Indonesia Yang Sedang Terkena PHK Jangan Sampai Mem-PHK Karyawan Yang Sudah Tetap Yang Sudah Punya Pekerjaan Tenaga Honorer Yang Sudah Punya Pekerjaan Lalu Dipecat Ini Kita Kan Kasian Itu Teman-teman Yang Kita Bisa Bahas Hari Ini Terkait Rencana Presiden Jokowi Yang Akan Memubarkan 18 Lembaga Negara Mudah 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 Ini Akan Diparengi Dengan Menciptakan Lapangan Pekerjaan Yang Baru Itu Harapan Kita Semua Dan Terakhir Jangan Lupa Teman-teman Tetap Like Subscribe Share And Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax